Assalamualaikum semuanya mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat langsung aja yuk kita olah singkong jadi cemilan yang enak pertama siapkan kukusan lalu masak air kukusan hingga mendidih olesi cetakan tipis aja lalu sisihkan ada 1 kg singkong yang udah dikupas dan dibersihkan lalu diparut dan ini tanpa diperas sama sekali karena tidak bau langu ataupun pahit 1 sendok teh garam halus 350 ml sampai 400 ml santan 125 gram gula pasir untuk dicampurkan di dalam adonan dan 100 gram gula pasir untuk dibuat karamel siapkan wadah lalu masukkan gula pasir garam dan santan kemudian aduk hingga gulanya larut jika sudah larut masukkan singkongnya kemudian aduk hingga benar-benar tercampur rata nah ini sudah tercampur rata lalu biarkan terlebih dahulu siapkan wajan siapkan wajan lalu masukkan gula pasir lalu masak gunakan api kecil tunggu hingga gulanya benar-benar mencait selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati укutkan empat kacang sambil diratain dan ini harus cepat karena memang secepat kilat juga ya kering atau mengeras lalu masukkan adonannya sambil diaduk lalu diratain dihentak-hentakan siap untuk dikukus lalu kukus selama 30 menit kurang lebih atau hingga matang gunakan api sedang cenderung besar nah ini kurang lebih 30 menit adonannya sudah matang angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu nah ini adonannya sudah benar-benar dingin lalu sisir bagian pinggir agar mudah untuk dikeluarkan dari cetakan kemudian keluarkan dan potong-potong sesuai selera selamat menikmati ini bisa dikemas menggunakan mica yang ukuran satu potong atau untuk satu buah kue nanti tinggal di staples aja atau bebas ya nah ini lembut empuk dan rasanya enak banget ini wajib banget kamu coba bisa untuk sajian keluarga atau untuk ide usaha silahkan coba di rumah semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati